Intro Yo, halo! Kali ini saya mau unboxing dan membahas handphone yang unik karena punya ukuran bodi yang kecil banget nih Jadi ini adalah Soyuz dengan model XS11 XS atau XS nih Tapi karena ada angka 11, jadi sebutnya XS aja ya Pokoknya mah itulah Handphone ini saya dapet dari Banggood, toko online dari Cina yang bisa kirim kemana aja, termasuk ke Indonesia Untuk harganya, ini sekitar 700 ribuan dan jangan lupa, karena dari luar ada pajaknya sekitar 160 ribu Wah lumayan juga ya Apa karena ini dikirim pake jasa pengiriman UPS? Jadi ada penambahan perhitungannya dari ongkir atau asuransi gitu ya Soalnya saya kalau dari luar, itu biasanya pake pos dan gratis ongkir Tapi ini lumayan cepet kok datengnya sekitar seminggu aja Yang gak rugi juga sih, soalnya lebih cepet datengnya By the way, untuk link pembeliannya di deskripsi ya Oke lah, gak usah makin banyak bacot Langsung aja di unboxing Di dalamnya, pertama ada unit handphonenya Taruh dulu ya Terus dapet anti-gores plastik Dapet cash juga nih Soft cash bening Ada kertas manual berbahasa Inggris Dapet kabel data yang masih micro USB Dan ada SIM ejector Udah gak ada apa-apa lagi Jadi itulah isi box dari Soyuz XS11 Lanjut, cek unitnya Wah, ini masih ada pelindungnya ya Keletek aja Untuk bentuk handphonenya kayak gini Di bagian depan di atas layar ada earpiece dan kamera depan VGA Di bawahnya gak ada apa-apa Bagian sisi kanan ada tombol power dan slot SIM Slotnya kayak gini Jadi dia hybrid bisa dual SIM tanpa micro SD atau kalau mau pake micro SD ya harus single SIM Bagian sisi bawah ada lubang speaker lubang micro USB dan lubang pemanis ya Di bagian sisi kiri ada microphone dan tombol pengatur volume Di sisi atasnya kosong ya Untuk bagian belakangnya ada kamera belakang 2MP keliatannya ada 3 nih Terus ada lampu flash dan tulisan smartphone Untuk bahan bodinya ini plastik ya glossy warna hijau biar mirip kayak iPhone 11 Pro gitu Soalnya model kamera udah mirip-mirip lah Ini imut banget ya ukurannya dan ringan juga loh Oke, coba dinyalain Semoga bisa nyala Waduh Kok nggak nyala-nyala nih? Wah Bener nggak bisa nyala eh Oke Oke, ini udah saya charge Coba nyalain lagi Semoga bisa nyala Yes, nyala! Dan inilah tampilan pertama dari Soyuz XS11 Coba cek ke settings About Phone Untuk Android versinya 6.0 atau Marshmallow Dengan patch keamanan 5 Agustus 2020 Untuk penyimpanan internalnya 8GB Tapi disini Nggak diliatin sisanya ya Oh, sisanya sekitar 7,65 GB Nah, terus sistemnya gimana? Kalau gitu Sistem kecil banget dong Makan penyimpanannya Sedangkan untuk RAM-nya Total 1 GB Udah kepake 539 MB Dan sisanya 432 MB Untuk bahasanya Disini dia support Banyak bahasa Termasuk bahasa Indonesia Ya, bisa Oh iya, ini banyak yang nanya juga Kalau beli handphone Dari luar negeri Sinyalnya bakal muncul nggak? Ini saya coba Cek kartu SIM Yang saya pake Yaitu Telkomsel Bayu Dan Tri Nah, sinyalnya bisa muncul Keduanya Ya, namanya juga udah bayar pajak Harusnya nggak ada masalah ya Untuk aplikasi bawaannya ini Nggak ada yang aneh-aneh Bahkan terbilang sedikit Aplikasi dari Google Hampir nggak ada ya Tapi disini udah ada Play Store-nya Jadi aman lah Kalau mau install Aplikasi baru Nggak ribet Oke, coba cek kameranya By the way Ini kameranya cuma ada satu aja ya Lainnya cuma pemanis lagi nih Dan inilah hasil kamera Dari Soyuz XS11 Untuk bodinya ini kecil banget ya Kalau dibandingin sama kartu Juga masih lebih kecil Jadi kalau dikantongin Berasa bukan kayak bawa handphone Oh iya Dipakein case-nya ini Jadi tambah imut loh Bisa jadi gantungan juga nih Modelnya ini mirip-mirip Sama iPhone ya Khususnya yang seri 11 Pro Tantesan Ada angka 11 Tapi ada XS-nya juga Adeh, bingung dah Pokoknya mah mirip iPhone Tapi yang bener-bener Mini banget Untuk performa Kecil-kecil gini Ternyata nggak begitu buruk UI-nya ini masih Kerasa lancar ya Dan simple juga Icon-nya ini gede-gede Dan beberapa tampilan Masih ada stok-stok Android-nya gitu Fiturnya juga minim Tapi nggak apa-apalah Biar nggak terlalu berat Untuk spesifikasinya Dia pake chipset Mediatek MT6580 Quad-core 1,3 GHz Dengan RAM 1 GB Dan ROM-nya 8 GB Ukuran layarnya ini Cuma 2,5 inch aja Dengan GPU-nya Mali 400 MP Jaringannya masih 3G Ada Wi-Fi GPS Baterainya 1000 mAh Dan menggunakan OS Android 6 Marshmallow Saya udah coba benchmark Pake Antutu Ternyata dapet skor Sekitar 26.900an Multi-touch-nya ini Cuma bisa 2 sentuhan Dan untuk sensor Ya harap maklum aja Kalo giroskop Dan lainnya Nggak ada Setidaknya Handphone ini Masih bisa dipake Selayaknya handphone Android Bisa buat telepon SMS Internetan Download aplikasi Android Di Playstore Jalanin aplikasi umum Macem WhatsApp Instagram TikTok Youtube Dan lain sebagainya Ya walaupun Agak ribet Pas pakenya Karena layarnya ini Yang kecil banget Misalnya Buat ngetik nih Kecil-kecil banget kan Tapi bisa teratasi Di aplikasi Gboard Pake voice typing Atau dikte Tinggal ngomong aja Lagi ngerekam ya bang Nah gimana Kalo buat main game Ya Bisa Ini saya udah coba Main Mobile Legends Bisa kok Tapi Apa iya Mau main game Di handphone sekecil ini Ya Kalo saya sih Mau Di video selanjutnya Sabilah ya Buat disik Dengan ukuran sekecil ini Pastinya kapasitas baterai pun Gak bisa yang gede-gede Dengan baterai 1000 mAh Itu pemakaian saya Dapet screen on time Satu setengah jam aja Kalo buat standby Masih bisa seharian Dan untuk nge-charge-nya Cepet kok Saya pake adapter Tiga setengah watt Itu cuma sekitar Setengah jam aja Dari 20% Sampai full Ya Dengan handphone Yang punya ukuran kecil Kayak gini Sebenernya Enak-enak aja Kalo dijadiin Handphone kedua Yang fungsinya Cuma buat telepon Biar si kartu sim Tetap aktif Dan kalo dibawa-bawa Gak makan banyak tempat Dan gak ngeberatin Plus handphone ini juga Support aplikasi-aplikasi Android Macem WhatsApp Dan lain-lain Ya Kalo mau dijadiin koleksi Karena keunikannya Atau cuma buat Dijadiin gantungan aja Boleh lah Sombong amat Menurut saya Yang jadi kekurangannya Selain dia slotnya hybrid Dan jaringannya yang masih 3G Gak adanya lubang jack audio Itu sangat disayangkan Ya walaupun masih bisa Pake earphone yang wireless Tapi buat saya Yang masih suka colok-colok Ini jadi kekurangan banget Oh iya Untuk speakernya Di handphone sekecil ini Masih tergolong kenceng ya Walaupun kualitas suaranya Standar banget lah Yo halo Kali ini saya mau main game lagi Di Nokia M9 Handphone yang menggunakan OS Migo Dan terbilang langka Handphone ini udah saya bahas ya Di video-video sebelumnya Nokia M9 ini Dirilis sekitar tahun 2011 Oke jadi itulah unboxing Dan pembahasan Si handphone mini Pake banget Yaitu Soyuz XS11 Kalau masih ada pertanyaan Info tambahan Atau hal yang ingin dibahas Yuk komentar Sekian video ini Semoga bermanfaat Silahkan di like Share Dan subscribe channel ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya